Seperti inilah kondisi rumah Nasir 70 tahun warga desa merawan kecamatan Mayang telah diterjang hujan lebat dan angin kencang. Bagian rumah hanya tersisa tembok depan rumah, sedangkan ruangan lain hingga ke belakang ambruk rata dengan tanah. Menurut kronologis kejadian, rumah Nasir ambruk lantaran diterjang hujan lebat selama 2 hari berturut-turut sejak hari Sabtu dan Minggu hingga malam tahun baru. Tak hanya hujan, angin kencang juga sempat menerpa rumah tersebut. Kejadiannya itu diawali dari hujan yang intensitasnya sangat tinggi di wilayah Mayang, khususnya di merawan ini, 2 hari berturut-turut dan memang kondisi pemilik rumah kan sedang sakit sehingga dia tidak bisa keluar rumah sehingga kedahuluan rumahnya ambruk. Namun yang patut kita bersyukur yang bersangkutan masih bisa selamat ini dan saya mengharapkan sampai juga seperti yang sampaikan Pak Wapuk mudah-mudahan ini sebagai bentuk pembelajaran kebetulan kita semua warga masyarakat untuk bisa tolong bau-bau dalam rangka meringankan berban yang bersangkutan. Nasir sendiri juga menjadi korban, lantaran saat kejadian sedang di dalam rumah dan mengalami sakit seterus. Namun Nasir masih selamat dan hanya mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Selain melakukan kunjungan langsung, Wakil Bupati Jember Mugit Arief juga memberikan bantuan bahan material. Diharapkan dengan bantuan ini dapat meringankan beban saudara Nasir. Kami kebetulan pada hari ini sedang mengunjungi saudara kita yang terkena bencana dan kebetulan kemarin ketika ada hujan, hujan lebat selama dua hari itu sampai ambruk rumahnya dan kebetulan korban ini adalah seorang yang sebatangkara, tidak punya istri, tidak punya anak, kemudian dalam keadaan stroke. Ya tetapi kami sangat berbahagia sekali tadi sempat ngobrol-ngobrol dan dia sangat semangat hidupnya luar biasa. Dia masih bisa guyon-guyon, ini betul-betul membesarkan hati kita semua. Tetapi bagaimanapun apa yang beliau alami, ini tidaknya menggugah kita semua. Kalau pada hari ini kami beserta BPPD, kemudian juga dengan Bang Jatim, membantu sebagian untuk membangun kembali rumah. Kami sudah minta kepada kepala desa untuk juga bagaimana masyarakat di sekitar sini dengan semua biaya terkait untuk bisa bergotong royong sebagai bentuk kepedulian untuk membangun rumah ini kembali. Bantuan yang diberikan wakil bupati yakni berupa bahan material yang nantinya akan dikerjakan bergotong royong dengan warga. Dari Mayang, Yudif Adi Jember 1 TV melaporkan.